Intro Dalam rangka menjaga serta memastikan kelancaran pelaksanaan perayaan Natal tahun 2022, Bupati Sambas Satono bersama unsur Vorkopim da Kabupaten Sambas, serpa perwakilan DPRD Kabupaten Sambas, pantau sejumlah gereja di Kejamatan Sambas. Bupati Sambas berserpa rombongan lakukan pemantauan di dua gereja, yaitu Gereja Kristus Raja dan Gereja Kristen Kalimantan Barat, GKKB Jemaat Sambas, Sabtu malam 24 Desember 2022. Bupati serpa rombongan juga ikut menyapa masyarakat yang merayakan Natal di gereja yang didatangi. Ada pun tujuan dari meninjau ke lapangan adalah mengenai pelaksanaan perayaan Natal di gereja, terutama terkait keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melaksanakan perayaan Natal, dengan harapan perayaan Natal tahun 2022 berlangsung aman dan damai. Bupati Satono mengatakan bahwa silaturahmi mampu memperkuat Sambas dalam menuju Sambas yang berkemajuan. Lebih lanjut Satono mengungkapkan rasa bahagianya atas toleransi yang tinggi antar umat beragama di Kabupaten Sambas, sehingga tercipta suasana yang kondusif tertib serpa damai. Bupati Satono menyampaikan harapannya agar masyarakat selalu menjaga kerukunan umat beragama dalam rangka mewujudkan Sambas yang berdaya saing serta unggul. Menutup sambutannya, Satono menyampaikan bahwa Kabupaten Sambas sebagai Kabupaten perbatasan untuk selalu saling menjaga ketentraman serta menjaga generasi masa depan dari hal-hal negatif. Bupati Satono mengatakan bahwa Kabupaten Sambas yang berkemajuan. Saya terima kasih banyak Bapak-Ibu bahagia bisa bersama-sama kami semua. Saya dan Kepimda, Sambas hari ini aman, kondusif, tertib damai. Ini berkat kita semua, ya kan? Sambas ingin maju, ingin bisa menjadi Kabupaten Berdaya saing itu kunci utama itu pertama, harus pertama. Komen yang singkat ini sangat besar, mari kita perkuat. Persatuan dan persatuan, rajin perkuat. Rajin persahabatan sebanyak mungkin. Satu, sehidup banyak jumlahnya. Sering, itu dikit sekali, ya kan? Karena itu, kondisi-kondisi ini terus kita menghankan agar daerah kita bisa alumin baju dan bisa berdaya saing dengan Kabupaten Koka yang ada di dalam bahan. Dinas Kominfo, Kabupaten Sambas, menaporkan.